Hai welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau membagikan tips Buat kalian yang sedang mencari kerja Dan berpikir untuk Menjadi guru Yes, hari ini aku membocorin Gimana sih interview kerja Ketika kamu Mau menjadi guru atau HRD tuh ngeliat apa sih Sebenernya ketika meng-hire seorang guru Terutama guru-guru Yang akan dilibatkan di sekolah-sekolah Bonavit gitu ya guys Sebenernya tuh apa sih yang mereka liat Terus aku harus apa nanti Padahal kan aku berhubungan sama anak-anak Apakah harus kekanak-anakan Ataukah harus tegas justru Itu yang mau aku ceritain ke kalian Supaya kamu yang sedang mencari Informasi-informasi terkait Menjadi seorang guru apalagi Kalau kamu tuh memang bukan yang majoringnya Itu SPD atau Sarjainya Pendidikan Tetapi memiliki hati Untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa Nah mulia sekali bukan Makanya aku mau kasih tips dan trik Ini adalah berdasarkan pengalaman aku sebagai guru Sudah 5 tahun Aku menjadi guru Dan beberapa kali Beberapa kesempatan dulu juga Aku dimintai Istilahnya tuh pendapat gitu ya Ketika sekolah aku sedang meng-hire Seorang guru Aku diminta untuk sit-in Terus ngeliatin secara-secara mereka ngajar Nah aku mau bocorin ke kalian nih Sebenernya apa sih yang dilihat oleh Seorang HRD Seorang guru pengamat Ketika ada seorang yang sedang Mikro-teaching Sebelumnya selamat datang di Youtube channel ini Pokoknya kita ngebahas soal uang Supaya aku dan kamu lebih bijak lagi Mengelola keuangan kita Yes Kenapa disebut mikro-teaching Karena kamu akan ditest Mikro, kecil, teaching, mengajar Jadi mengajar dalam skala yang kecil Bukan anaknya yang kecil Tetapi waktunya singkat padat jelas Nah aku jelasin dulu ya Alur dari awalnya gimana Pertama sih sebenernya kalian akan Biasa aja mengirimkan CV Terusnya mengirimkan resume Kehidupan kalian untuk melamar Di sebuah pekerjaan gitu ya Terus yakinkan sekolah tersebut Kalau kamu tuh emang kompeten Walaupun kalian bukan majoringnya SPD gitu ya Ataupun SPD sih gak apa-apa sih Video ini buat kalian yang SPD Maupun non-SPD Nah udah gitu Setelah itu kan kalian akan diundang tuh Untuk mikro-teaching Nah ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan Ketika mikro-teaching Yang pertama Persiapkan yang namanya RPP Atau lesson plan Jadi kalian harus punya Gambaran dulu Tanya gitu ya Pak saya mikro-teachingnya Untuk kelas berapa Gitu Terusnya materinya lagi apa ya Gitu ya Ini aku mau jelasin dari sisi matematika ya Misalnya aku udah tau nih Oh kelas 7 Materinya Aljabar Oke aljabarnya sampai mana Aljabar itu kan luas Apakah sedang penjumlahan pengurangan kah Atau lagi perkalian kah Atau lagi Apa namanya yang lain Soal cerita kah Aku akan nanya sampai di detail disitu Habis itu ketika sudah tau Kita bikin deh lesson plan-nya Dan durasi kalian diizinkan Untuk mikro-teaching Itu biasanya gak lama Tapi ada juga sih sekolah yang bikin kayak Yaudah satu jam pelajaran buat kamu gitu ya Itu juga harus kalian pikirkan Berapa menit kalian akan mengajar Oke Lalu kalian buat dulu nih lesson plan-nya Nah lesson plan itu harus ada activity Harus membuat anaknya itu melakukan sesuatu Misalnya kalian sudah membuat worksheet Jadi ada soal-soal Atau bentuk kerja kelompok Yang sudah kalian design Terus kalian sudah print dari rumah guys Nah habis itu nanti pas lagi di kelas Udah deh bisa anak-anak Ayo anak-anak kita bikin kelompok ya Nah miss mau bagikan kelompok nih Nah setiap kelompok nanti akan menerima worksheet ya Nah itu Disitu kalian sudah mulai membagikan worksheetnya Terlihat sangat prepare bukan Kalau kalian sudah bikin worksheet dari rumah Yang kedua yang mereka lihat adalah Penguasaan kelas kalian Dari awal tengah hingga akhir Jadi saran aku di awal Kalian harus bener-bener membuat semua anak tertip Jangan memulai pelajaran kalau belum tertip Gitu ya Kalau belum tertip Usahakan kalian bisa menertipkan Misalnya Nak boleh tolong duduk sebentar Gitu Atau enggak Kita akan mulai pelajaran nih Semuanya udah siap Bukunya boleh disiapin di atas meja Seperti itu Bisa membuat anak-anak fokus Oh harus ada buku di atas meja Kayak gitu Itu membangun Attention anak itu ke kamu Karena apalagi kalau yang kalian ajar itu adalah Anak-anak SD, SMP itu Biasanya fokusnya gak gampang pecah Apalagi kalau kamu masuk di kelas besar Artinya anaknya jumlahnya lebih dari 20 Wow itu besar banget Challenging kamu Kamu harus siap untuk kuat teriak Tapi jangan pake muka marah gitu Dan bisa membuat suasana kelas jadi rapih gitu ya Terus Di tengah-tengah pelajaran Kamu harus membuat anak-anak yang Udah mulai ngaco misalnya ya Jalan-jalan sana sini Tapi gak On the track Bukan pelajaran Itu harus bisa kamu menegurnya Dengan memberikan bentuk informasi yang jelas gitu Nah kamu kenapa Kesana Coba yuk disini yuk sama miss Apa yang belum Apa yang belum kamu ngerti Sini miss bantuin Misalnya seperti itu Itu membangun attention Nah disitu ada HRD Dan guru pengamat kalian Akan ngeliat Oh kamu bisa menguasai kelas ya Karena memang Penguasaan kelas oleh seorang guru Adalah poin penting banget Gitu ya Selain materi Jadi itu dua tuh Materi sama penguasaan kelas tuh Penting banget Untuk Kamu menjadi seorang guru Begitu guys Yang ketiga Usahakan ketika kalian Sudah membuat worksheet Pada jam materi itu Spare waktu juga Untuk menilai Ini yang sering lupa banget Kalau kita memberikan tugas ke anak Itu artinya Anak bertanggung jawab Mengerjakan Itulah Kita punya tanggung jawab juga Untuk menilai Karena nilai itu adalah hak anak Jadi jangan renggut hak itu Dengan iming-iming Gak ada waktu Enggak Jangan guys Itu jelek banget Nanti kalian di mata HRD Jadi ketika kalian sedang Udah mulai nih 30 menit dikasihkan Waktunya untuk micro teaching Nah kalian dapet nih Waktu untuk ngasih worksheet Habis itu diskusi Nah closing lah Dengan menilai Misalnya ada soal yang harus dinilai Ya dinilai Dinilai itu kadang bisa pake angka Kadang bisa pake notifikasi Mana benar Mana salah Karena ketika kamu mengajar Sebagai guru Benar dan salah itu Harus bener-bener Pure Murni gitu ya Kalian harus bisa bedain Mana benar salah Yang kita omongin itu materi Bukan anak yang disalahin gitu Gimana caranya anak yang salah Tapi bisa belajar Bukan tersinggung Walaupun dia salah Kayak gitu Itu harus penting banget tuh Jadi seorang guru Ketika kamu bisa menguasai materi itu Kalian bisa berkomunikasi sama anak Dan dilihat sama HRD Atau enggak Guru yang lagi sit in disitu Ngeliatin kamu Wah kamu itu nilainya plus banget tuh guys Disitu Kayak gitu Terakhir Tutuplah sesi belajar itu Dengan Sikap yang nice Dengan yang sopan Dengan yang tertip lagi Dikumpulin dulu anaknya Disilakan duduk Terusnya diberitahu Kalau hari ini Sudah belajar apa-apa aja Evaluasi Terusnya sudah ada kebenaran Mana yang benar Mana yang salah Nah habis itu ucapkan terima kasih Kalau sudah boleh datang di kelas itu Untuk berbagi Ilmu ke mereka Kayak gitu guys Jadinya itu membuat Proses penilaian kamu Saat micro teaching Smooth like a butter Gitu Itu tips dan triknya Ada beberapa highlight Yang perlu aku kasih tau ke kalian juga Yang pertama adalah Jangan menggunakan pakaian Yang terbuka dadanya Jangan banget Apalagi kalau kalian tuh Emang yang sedang mengajar Murid-murid Di fase-fase remaja Kayak SMP SMA gitu ya Itu mereka akan gampang terdistract Itu karena emang dorongan Hormon manusiawi gitu Jadi jangan menggunakan Pakaian yang ketat Yang terbuka Wajar saja Habis itu usahakan makeup Karena makeup itu penting banget Anak suka gitu Ngeliat gurunya cantik Bersih Dan wangi Gunakan parfum ya Please kalian harus Siap banget gitu ya Nah biasanya rambut ini Yang jadi masalah Ibu-ibu guru gitu ya Nah bisa kalian rapikan Gak usah digerai Kalau misalnya rambut kalian Kayak aku nih Yang gampang Kayak berkibar-kibar gitu ya Mungkin perlu diikat Tapi kalau kan ada ya Jenis rambut yang emang lurus banget Gitu bagus cantik gitu ya Kayak iklan shampoo Dan tidak mengganggu Ya gak apa-apa juga sih Intinya Biasanya masalah rambut ini Jadi sebuah poin Beberapa sekolah Maunya gurunya rambut Guru perempuannya Rambutnya digerai Tapi ada juga Yang maunya diikat Nah coba Investigasi dulu Sampai disettle Kayak gitu Terus juga Pakaiannya Diusahakan sopan Jangan kaos Jangan kaos dan jaket Gitu ya Boleh pakai kemeja Atau pakai blazer Gitu ya Kalau zaman sekarang Sekolah swasta itu Gak apa-apa banget Pakai celana It's okay Gak usah pakai rok Gitu Boleh banget pakai celana Yang penting kalian Celananya bukan celana jeans Ini celana Kantoran gitu ya Celana item bahan gitu Jadi kelihatannya rapi Dan elok Semoga Kalau kalian ada yang Sedang berjuang Menjadi seorang guru Aku doain Interviewnya lancar Terusnya Negosiasi sama HRD lancar Gitu Supaya Ketika kamu Emang udah masuk kelas nanti Kalian akan bertemu Dengan anak-anak Yang lucu-lucu Aku kangen banget Ngajar sebenernya Doainnya aku bisa Balik lagi ngajar Aku suka banget Sebenernya mengajar Gitu ya Nah itu Informasi yang mau aku bagikan Semoga bermanfaat Kabarinnya Kalau udah diterima Interviewnya Sekian dari aku Kalau boleh like Comment dan subscribe Ini Instagram aku Kalau mau ngobrol disini Juga boleh See you on my next video God bless you all Bye-bye Mwah